Berdasarkan analisis kelayakan usaha, BEP kami dapatkan di tahun pertama. Kami telah melakukan pre-seed investment, yaitu melalui bootstrapping dan family and friends. Dan kami sekarang membutuhkan seed funding. Kenapa? Karena startup adalah usaha yang menjanjikan, tapi membutuhkan investasi yang besar. Mohon bantu kami di Nyari Abang. Buat kalian yang lagi mager tapi pengen ngemil, buat kalian yang di rumah saja tapi pengen cilok, batagor, siomai, jangan khawatir, Nyari Abang solusinya. Buka aplikasi Nyari Abang dan temukan pedagang-pedagang keliling yang ada di sekitar kalian. Dan panggil mereka ke rumah kalian. Jangan khawatir. Berbeda dengan kompetitor kami seperti Grab dan GoFood, kami menyediakan kelebihan tambahan karena dapat memetakkan pedagang-pedagang keliling yang tidak terfasilitasi oleh kedua aplikasi tersebut. Berdiri di tahun 2020 dan kami sudah melakukan analisis pasar dan studi kelayakan bisnis. Dan kini kami membutuhkan seed investment supaya ide ini dapat terrealisasikan dan kami dapat hadir di pasar. Kami berharap tidak hanya berguna bagi konsumen, tapi juga bagi pedagang-pedagang keliling yang ada di Indonesia. Karena berdasarkan data, terdapat 18,9 juta pedagang keliling di Indonesia dan 15 juta yang berada di Pulau Jawa.